SwapRx sebagai komunitas farmasi nomor satu di Indonesia, kini kembali memperkuat hubungan dunia industri dan dunia pendidikan kefarmasian melalui kerjasama universitas. Pada 19 Maret 2024, SwapRx dan Universitas Pancasila melakukan penanda tanganan Memorandum of Agreement atau MOA yang diwakili oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Prof. Dr. Apotekar Samsudin Magister Biomedic dan Bapak Oscar Ronald selaku Direktur SwapRx Indonesia. Selain dari kegiatan penanda tanganan, juga diadakan kuliah tamu yang dihadiri oleh Ibu Mira Berliani Pradita sebagai Komersial Merchandising Director dari SwapRx sebagai pembicara yang berbagi wawasan tentang jawaban dari tantangan yang dihadapi farmasis dalam pengelolaan obat di era digital. Ya, kalau menurut saya setelah kuliah tamu yang hari ini saya jalani, apa ya, menjadi tidak takut untuk membuka apotek yang baru, kayak gitu. Apalagi untuk kita fresh graduate kan pasti memiliki keterbatasan modal, tapi ternyata semuanya bisa diatasin dengan SwapRx. Dekan Fakultas Farmasi, Bapak Syamsudin, menegaskan bahwa kerjasama ini sangat dihargai dan disambut baik oleh Universitas Pancasila karena memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa. Tantangan terberat tentu saja di era digital, ke depannya itu kan seorang profesi apoteker itu nanti akan berhubungan dengan pasien atau klien. Nah, pasien dan klien ini di era digital ini lebih pinter ya dalam tanda kutip, karena kan mereka dengan leluasannya mereka bisa searching atau googling ya mengenai gejala-gejala penyakit dan obat-obatnya. Jadi diharapkan si tenaga profesi apoteker atau nanti mahasiswa tersebut sudah selesai menjadi apoteker, itu diharapkan memang harus lebih paham dibandingkan kliennya sendiri, jadi paham mengenai obat. Oleh karena itu kita mengundang narasumber dari SwapRx. Kedepannya, SwapRx bersama Universitas Pancasila akan membangun komunitas farmasi yang solid melalui partisipasi langsung mahasiswa dalam program PKPA. Harapan kami melalui MOA hari ini adalah bahwa tenaga kefarmasian khususnya apoteker dapat diberikan akses yang lebih luas kepada kesehatan masyarakat melalui praktek kerja yang nyata dan pendekatan dunia usaha yang lebih baik. Semoga SwapRx selalu bermanfaat dan bertumbuh bersama dalam membangun pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Kefarmasian. Terima kasih telah menonton!